Intro Allah untuk orang Islam! Ini bukan permainan politik tetapi untuk orang Islam! Allah wabar! 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 Allahuakbar! Kesannya ialah akan memberi satu kekuatan kepada Kristian. Kita bukan anti-Kristian, tidak. Tetapi akan memberi kekuatan kepada Kristian untuk mentarbiah orang-orang Melayu terutamanya yang berada di atas bagar. Yang mengelirukan anak-anak muda sekarang. Ini yang kita takut. Ini kita kena anggap sebagai satu ancaman. Ancaman kepada negara. Ini bukan komunis sahaja. Mengapa perkara-perkara lain? Pas contohnya. Kalau ada perkara-perkara sensitif, cepat-cepat dia orang buat mesyarat tergembar, mesyarat khas. Mengapa ulama-ulama terus berdiam membisu? Yang kita mesti percahankan. Yang kita tak faham. Sama ada keputusan kita ini akan menyebabkan impak terhadap akidah jenayah semasa depan. Kenapa pihak Kristian sebelum ini tak menggunakan nama Allah? Mereka menggunakan Jesus. Dan dia merasukkan Jesus. Itu ada tiga. Tiga trinity. Iaitu Tuhan, anak Tuhan dan roh suci. Jadi kenapa tiba-tiba mereka menggunakan nama Allah? Nama Allah itu sudah berkurang lamanya. Orang Islam menggunakan. Dan dalam Al-Quran sendiri menyebut nama Allah. Dan surat al-ikhlas. Jadi Allah itu adalah eksklusif untuk umat Islam. Bukannya untuk umat lain.